Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meluncurkan kegiatan Arek Suropoyo Maknyos Makplek, Tamis 8 Februari. Merupakan akronim dari Mari Nyoplo Semanganwarek, yang artinya setelah menggunakan hak pilih, makan kenyal. Kegiatan yang diluncurkan bersama para pejabat forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Kota Surabaya ini, memang ditujukan untuk dilaksanakan pada hari pemilihan umum, pemilih 2024 tanggal 14 Februari mendatang. Sasarannya adalah pemilih pemula berusia 17 hingga 22 tahun. Berdata di Kota Surabaya, jumlahnya mencapai 60 persen dari total sekitar 2 juta lebih yang terdaftar sebagai pemilih tetap DPT. Usai menggunakan hak pilihnya, para pemilih pemula dipersilakan datang ke restoran atau kafe yang telah ditunjuk untuk menikmati makan gratis. Yaitu dengan menunjukkan tinta yang masih melekat di jari sebagai tanda selesai mencoplos di tempat pemutahan suara TPS. Selain itu menunjukkan kartu tanda penduduk KTP untuk membuktikan usia sebagai pemilih pemula. Ini adalah ide pertama yang dimunculkan oleh Pak Kapol Restabes, bagaimana semuanya bisa ikut dalam berpartisipasi menyusaskan pemilih lalu, sehingga pada waktu Pak Kapol Restabes disambut luar biasa oleh Apgrindo, sehingga adalah muncul maknyos makblek ini, dari Mari Nyoblos Mangan Warak. Kegiatan ini menggandeng asosiasi pengusaha kafe dan restoran Indonesia Apgrindo, Kota Surabaya. Sebanyak 100 lebih kafe dan restoran yang tersebar di wilayah Kota Surabaya turut berpartisipasi. Masing-masing akan melayani 100 pemilih pemula untuk makan gratis, usai menggunakan hak pilihnya. Kegiatan Arek Surabaya Maknyos Makblek merupakan partisipasi Forkopimda Kota Surabaya untuk menyemangati pemilih pemula datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Demi suksesnya, penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasulo, Kantor Berita Antara, mewartakan.